Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke para viewer subscriber yang nyampe di channel Joyo the Explorer channel Oke pada video kali ini kita akan mempelajari dan melihat proses pembuatan motor listriknya jadi kita akan mempelajari bagaimana cara pembuatan dari ini ya dari bagian luarnya ini sampai jadi Nah kita perlu lihat dulu di sini ada beberapa komponen ya dari yang bagian berputar ini ya ini namanya rotor kemudian magnet yang berputar ya kemudian ada magnet yang diam di pinggirnya sini namanya stator kemudian ada terminal box nya terminal untuk untuk memasukkan listriknya kemudian drive shaft ya ini untuk memutar baling-baling atau fan ya kemudian ada cooling fan cooling fan itu nanti kipas yang dipasang untuk mendinginkan jadi begitu ini berputar kalau yang di bagian depan sini ini berputarnya kipas ya Nah kalau yang di sini ini kipas tapi fungsinya untuk mendinginkan aray yang berputar disini karena ini akan terjadi panas ya maka disini kipas ini nanti berfungsi untuk mendinginkan Oke sekarang kita lihat prosesnya seperti ini ya dari mulai pencetakan nih ini pencetakan jadi dari ini menciplak ya menciplak mengkopi pasti dari barang yang sudah jadi ini mau membuat ulang benda yang sama jadi ini di cipta dibuat cetakannya ya seperti ini dibuat cetakannya kemudian dikeluarkan nah ya jadi udah terlihat bentuk cetakan yang nanti akan dibikin sama seperti ini kemudian ini nanti akan dicor pakai cairan tembaga Oke ini sudah sudah dipanaskan meleleh lalu cairan dan mendidih ini dimasukkan ke sini ke cetakan ya udah udah jadi tadi masih membara ya ditunggu dingin kemudian ini di bor ini untuk membuat terminal boxnya ini ya Nah kalau seperti ini eh ya tentunya akan kembali lagi nanti kualitas yang mau dibuat seperti apa Oke kita lanjutkan aja ini di bor untuk dudukan stator nah ini untuk Hai untuk menempatkan lilitan gulungan-gulungan ini ya magnet sekelilingnya ini ini ada jenis yang magnet pakai magnet bukan kalau ini magnet listrik karena gulungan ya jadi yang di yang di sebelah di sebelah sini ya kelilingnya ini ini dibuat pakai magnet gulungan jadi pakai listrik ada yang di sini ini dipakai magnet tapi magnetnya magnet patent magnet apa magnet yang bukan listrik ya jadi di sini dibuat patent kemudian yang listrik yang tengahnya yaitu kebanyakan di power window atau starter-starter kayak gini Oke kita lanjutkan nah ini kemudian ditatas dengan rupa kemudian ini tempat untuk lilitan oke nah ini menariknya ini ya melilitnya jadi dia buat cetakan-cetakan ini berapa ukurannya disesuaikan dengan kebutuhan ya nah ini dibuat cetakan tentunya muternya dihitung tapi kalau diutur ini diputar pakai tangan ya wah ini nggak tahu ini apakah dihitung secara presisi apa cuman feeling saja yang penting ini sudah kelihatan tebalnya segitu dan ini masih tanda tanya kalau ini tapi seharusnya dihitung kalau mungkin bisa lebih prehisi dihitung ya tapi enggak tahu kalau ini sepertinya enggak dihitung ya ini seperti ini kemudian ditata kemudian ini di dilem biar enggak lepas ya Oke ini yang dimaksud dipasang kipas itu kipas yang dibelakangnya untuk pendingin ini berarti udah berfungsi dites kemudian di apa pengecatan dan selesailah seperti itu proses pembuatan motor listrik ya ini yang biasanya untuk kipas-kipas biasanya untuk baling-baling entah di pabrik atau di biasanya ada di apa kandang ayam yang besar itu juga pakai seperti ini Oke ya sampai sini silahkan subscribe kita akan pelajari lagi hal-hal yang terkait dengan dunia otomotif ataupun listrik ya semoga bermanfaat jangan lupa bahagia ucapkan Alhamdulillah Rabila Alamin karena ucapan itulah yang akan menyempurnakan rasa syukur dan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh